TNI Angkatan Laut mengirimkan bahan makanan dan obat-obatan untuk keluarga penderita campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Pengiriman bantuan ini dilakukan dengan menggunakan pesawat kasa milik TNI-L. TNI Angkatan Laut mendistribusikan bantuan obat-obatan dan makanan untuk penderita campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, Jumat Siang. Sedikitnya, 3 ton bahan makanan dan obat-obatan diberangkatkan menggunakan pesawat kasa. Sedikitnya, 3 ton bahan makanan dan obat-obatan diberangkatkan menggunakan pesawat kasa untuk diserahkan ke posko bantuan di Kabupaten Asmat. Sebelumnya, bantuan tahap pertama telah tiba menggunakan helikopter dan kapal pelni di Kabupaten Asmat. Yang kita bawa adalah amanah dari Iminan TNI-L yang ada di Jakarta. Saya bawa staf, saya bawa staf lagi, dan pembunuh yang lain-lain itu. Data pemerintah Kabupaten Asmat menyebut, sejak September 2017, ada 61 anak meninggal dunia akibat terkena penyakit campak. Tim kesehatan dari Pemda Asmat telah diterjunkan ke 23 distrik yang mencakup 224 desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan wabah campak yang lebih besar. Sementara itu, sejak September 2017 hingga 11 Januari 2018, RSUD Asmat dilaporkan merawat ratusan pasien campak. Sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan dan 175 orang rawat inap. Saiman, Timika, Papua. Terima kasih telah menonton!